Oke bro, kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghenti rantai keteng ya bro ya Rantai keteng pada motor Supra 135 atau Karisma sama Ini kayaknya rantai ketengnya KW Oke, hancur saja kita lepas untuk ngebak magnetnya yang disini sama tutup moken Kita lepas, yang diri dari sana sudah saya lepas, ini buat 10 ya bro, yang ini penutupnya Kita lepas Kita sediakan Hember bila tumpah ya Tumpah sedikit Kalau masih full Nah ini kita lepas untuk pak magnetnya Kita lepas Kita lepas Kita lepas Kita lepas Soketnya Yang dibelakang sini ya, kabel soketnya Nah Oke Yang di 10 saja yang kita lepas ya Kalau sudah, tinggal kita cabut Kita lepas Kita lepas Ambil G-Starter setelahnya kita ambil selanjutnya kita lepas untuk buat magnet kalau magnet ini pakai kunci 17 ya 117 kita gunakan impact kalau kalian yang punya impact kalian bisa ganjal ya di tonjuran pulsernya ini kalian ganjal lepas sama sini ya bisa setelah bautnya terlepas kita lepas magnet pakai trackernya nomor 4 ya beda sama karisma kalau karisma nomor 33 jadinya kasar kalau karisma kalau supra 125 jadinya halus seperti supra ya Nah ini udah enak dulu dan lepas kita lepas untuk ini tanjuran tanjuran tensionernya setelah jadinya kita lepas dulu kalau sudah agak kendor kita lepas untuk ini baut mau kenal hati minyak kita lepas setelah setelah tensionernya biar mudah nanti untuk masing-masing oke kalau sudah kita tinggal cabut dan sini ada pengaman pengaman nanti gatenk nah ini kita lepas disini ada per ya disini ada per kalau kalian bingung nanti kita lepas ya kita ambil rantai-antai nya oke kita ganti rantai-antai yang baru ya nah oke kita tarik set oke udah terpasang sehingga kita kencangan lagi pengamannya disini kita pasang lagi untuk panetnya ya bro panet kita pasang lagi udah terpasang untuk rantai-antai nya oke kita kencangkan pakai 1.17 oke udah kencang kita pasang gigi starter nah di luar ada bos bosan ya ini di luar ada bos bosan ya bukan yang di dalam kalau posisi begini ini topnya lihat topnya bisa disini ya bu ya topnya ada disini ini ada garis ya yang disini yang dimana ini ada garis disini nanti pasnya disini nah ini ada tonjolan ya disini ada tonjolan seperti panah ya disini kalau dari depan sewaktu tutup-tutup magnetnya itu ditutup nah ini lihatnya dari sini ini ini ada tulisan top ini ada tulisan top nah disini ada tulisan top kalau kalian ngetapkannya dari sini dari sini dari sini ini ini lihatnya nanti disini kalau pak manet yang belum kalian pasang nah topnya ini ada garis sama sini oke kita topkan dulu nah nanti kita lihat hasilnya sama ditutup ya nah ini disini nah disini ini nah ini sama garisnya disini ya nah disini oke panjolanya nah panjolanya ini ya bro panjolanya ini oke panjolanya panjolanya ini ya bro panjolanya ini panjolanya ini napaskan nanti ini ini nah ini gigi noken gigi temengnya nanti ini ada nok nah ini lurus sama sini ya ini kita geser kurang pas eh mas enggak oke ini lurus sama sini ya nah ini ini nah ini ada enaknya di sini nah ini 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 hangatnya kalau sakit ini teman 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 Kita kencangkan ya Baginya kita pasang stotansioner, stotansioner kita pasang Sudah, ini sudah pas, disini sudah pas, disini sudah pas, disini sama sini Nah, kita lihat topnya yang disini ya, yang dipenutup, ini saya tutupnya Nah, oke, sama kan, yang disini topnya Aduh, tidak terlihat lagi Nah, oke, topnya sudah pas ya Oke, itu ada garis top Nah, garis topnya sudah pas Yang disini, yang disini garis topnya sudah pas Oke, tinggal berdua saja ya, Bro Oke, tinggal buat-buat saja Lanjut saja ke test ready ya, Bro ya Terima kasih Nah, kita tutup Nah, disini Dan, dan Tiba-tiba, dengar kita tutup saja Selesai Selesai Untuk ganti rantai ke tengah Jika video ini bermanfaat bagi kawan-kawan ceromotor semua Terima kasih Bersambung